Halo, selamat datang kembali di ZA Mode. Apakah kamu tahu rahasia orang berwibawa dan berkarisma? Dan apa yang membedakan mereka? Di video ini kita akan mengeksplorasi secara mendalam tentang rahasia dibalik sosok yang memiliki wibawa dan karisma yang kuat. Wibawa merujuk pada otoritas, integritas, dan kepercayaan diri yang kuat yang dimiliki seseorang. Orang yang memiliki wibawa cenderung dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman yang dapat dipercaya. Wibawa seringkali terkait dengan sikap yang tenang, penuh keyakinan, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Orang yang berwibawa biasanya dapat memimpin dengan efektif dan memberikan pandangan yang meyakinkan. Sedangkan, karisma mencerminkan daya tarik pribadi yang kuat dan kemampuan untuk memengaruhi dan menginspirasi orang lain. Orang yang berkarisma memiliki kemampuan untuk menarik perhatian orang lain dengan persona dan karisma pribadi mereka. Kecerdasan emosional dan kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain adalah ciri khas orang yang berkarisma. Orang yang berkarisma sering memiliki kemampuan untuk membuat orang lain merasa dihargai, didengarkan, dan termotivasi untuk bertindak. Meskipun kedua konsep ini terkadang saling terkait, penting untuk memahami perbedaan substansial antara keduanya. Wibawa cenderung terkait dengan otoritas dan integritas. Sementara karisma lebih fokus pada daya tarik pribadi dan kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Dalam kombinasi, keduanya dapat menciptakan dampak yang kuat dalam interaksi sosial dan kepemimpinan. Lalu apa rahasia orang berwibawa dan berkarisma yang membedakan mereka? Yang pertama, kita akan membahas orang berwibawa. Satu, berwibawa menunjukkan otoritas, integritas, dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, orang yang berwibawa cenderung dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman yang dapat dipercaya. Ketiga, berwibawa seringkali terkait dengan sikap yang tenang, penuh keyakinan, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Keempat, orang yang berwibawa biasanya dapat memimpin dengan efektif dan memberikan pandangan yang meyakinkan. Selanjutnya, yang menjadi ciri khas orang berkarisma. Yang pertama, berkarisma mencerminkan daya tarik pribadi yang kuat dan kemampuan untuk memengaruhi dan menginspirasi orang lain. Kedua, orang yang berkarisma memiliki kemampuan untuk menarik perhatian orang lain dengan persona dan karisma pribadi mereka. Ketiga, kecerdasan emosional dan kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain adalah ciri khas orang yang berkarisma. Dan yang keempat, orang yang berkarisma sering memiliki kemampuan untuk membuat orang lain merasa dihargai, didengarkan, dan termotivasi untuk bertindak. Meskipun ada beberapa perbedaan, penting untuk diingat bahwa seseorang tidak harus memiliki salah satu dari kualitas ini secara eksklusif. Orang yang sangat berwibawa juga bisa memiliki daya tarik yang besar, dan sebaliknya, orang yang sangat berkarisma bisa memancarkan otoritas dan kepercayaan diri. Kombinasi dari keduanya seringkali dapat menciptakan dampak yang sangat kuat dalam memengaruhi orang lain dan mencapai tujuan. Dengan demikian, mari kita terus berlatih dan mengembangkan diri kita sendiri, agar kita dapat menjadi sosok yang lebih berwibawa, berkarisma, dan dihormati oleh orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini dan bergabung dengan kami dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Jangan ragu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan di bagian komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk mendapatkan konten-konten yang lebih inspiratif dan bermanfaat di masa depan. Perlu diingat bahwa tidak semua pria dan wanita memiliki preferensi yang sama. Rahasia orang berwibawa dan berharisma ini mungkin berbeda-beda tergantung pada individu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.